Hai bre! Balik lagi ke channel youtube gua The Condek! Kali ini Gua kedatangan tamu lagi Tamu istimewa gua, temen kecil gua, temen sekolah gua Sekarang gua kenalin dulu Nama gua Ade Biasanya dipanggil Ade Jadi lu jangan nanggapan kalo itu tuh ade gua Jadi gua manggil ya Ade Karena namanya Ade Kalo misalkan ngobrol-ngobrol tentang VAP Dia juga udah terlalu lama Udah terlalu lama Berkecimpungan Di dunia VAP dia udah terlalu lama Ga begitu lama juga lah Ga lama-lama Gua mulai nge-VAP itu sih 2014 akhir lah 2014 ya Gua lupa bulannya, tapi Tahunnya sih ingat Gua kemarin beli Liquid yang lagi booming ini sebenernya Liquid roti stasiun Tapi sebenernya itu roti stasiun Itu ga cuma roti stasiun ternyata Di VAP store juga ada Ini liquidnya Kita bakal Coba unboxing sedikit Tapi ga usah pake tamak tekan kali ya Kita coba unboxing aja Nanti kita tes rasanya seperti apa Nanti juga gua pake mood tesla Kita coba cek Sekarang kita bongkar dulu Lu pake mode apa sekarang deh? Gua sih pake yang kecil-kecil aja sekarang nih Emoji mode Kecil tapi powernya oke Kecil tapi powernya oke Lumayan lah kalo buat daily Mangkoknya ayam Biar lebih enak ke mangkoknya Kalo buat daily enak Di bobo enak Masuk kantong pun juga enak Ini habis gua ganti kapak Ganti boil Ini kita coba Cepesin sama Dari stasiun ini Untuk keterangannya Disini sama Seperti biasa 21 plus ke bawah itu masih dilarang Untuk ibu hamil juga dilarang Untuk VGPG nya 70-30 Untuk nikotinnya 3 mg Untuk nikotinnya 3 mg Ingat pesan Anak kecil gara ngevap Gak boleh Sekarang banyak tuh Anak-anak SMP SMA pada ngevap Jangan dulu Kadang juga Buka VEB disalah gunakan Itu untuk narkoba juga Betul Jangan deh Bahaya Jangan pernah salah gunain VEB ini Karena sekarang VEB udah mulai legal Jadi jangan sampe nama baik VEB rusak Gara-gara Oknum yang gak bertanggung jawab Iya betul Ini kita coba ngevap dulu Karena emang Untuk settingan deh Untuk settingan deh Coba Ini sih settingan Tadi gua coba pake Dual Coil 6 lilit Diameter 3.0 Ya kira-kira Dapetnya 0,2628 lah 0,2628 lah Kita silahkan nih Tuan rumah Untuk nge-drip duluan Kita coba Ini lu pakein Coil apa tadi? Ini Geekvap Coilnya Geekvap Sama kapasnya Kendo Pasti Kalau gua terasa Ini oke lah Masih di cycle ya Cuka ya Pasti original Ya Jadi kalau Gendo itu emang Rada susah Aplikasinya Harus di burn Minimal 4 kali burn dulu Baru dibasahin semua kawat Apa kapasnya Oh dia harus Nyilangin ini juga ya Kalau dari aromanya sih Roti banget nih Roti ya? Roti banget Coba deh ntar deh Kita cobain Ngomong-ngomong kesibukan Kesibukan lu sekarang Apa dia? Sibukan gua saat ini ya kerja aja sih Kerja ya Kerja aja Tapi Sekitaran lingkup Dari temen-temen lu Banyak yang nge-fap? Udah banyak mulai nge-fap ya Karena mungkin emang dia tau Keuntungan dari Fap apa Jadi Mulai coba-coba pada nge-fap lah Bukannya lu yang ngedokterin tapi kan? Awalnya iya Awalnya Awalnya gue ngeracunin Sama tempat kerja gua juga Cuman kebanyakan sekarang yang bertahan Yang beberapa orang Yang tadi lu bilang apa Yang gua bilang Vapor senyian kamis Jadi senyian nge-fap Kamis selesai Hehehe Angkotang-ngotan Angkotang Itu antara liquid abis dia berhenti Kalau nggak dia jenuh Dia bosen Dia berhenti Itu salah satu alasannya lah Tuhan rumah dulu lah Enggak-enggak lu dulu dong Itu dulu aja Gak apa-apa Lu dulu aja Jadi gua dulu nih yang nyoba nih Powernya masih terdeket deh lah Coba kio nya Ya nggak sampai dua lah Satu setengah aja Satu setengah juga ya Karena Inventor ini bisa digulang Mod galak Hehehe Tanpa delay Tesla sih itu dijawabin Itu pasti Gua coba drift ya Tepang aja roti Kalau gua coba sih Untuk inhale nya Berasa banget rotinya Berasa banget Enak Manisnya juga pas Nggak over sweet Pas lah buat daily Kayaknya roti-roti panggang sih Roti-roti apa ya Ada agak-agak sedikit Ada vanila nya sih Ada vanila Ada vanila Ada vanila juga Enak sih Sekarang coba nih Tuhan rumahnya Kalau gua sih Coba langsung di foto silinnya Dua jam Kita coba ya Ini kayak Semacam Roti-roti O gitu deh Oh iya Roti panggang Ada rasa kopi nya Vanila nya ada Enak Ini 3 mg Untuk throat heat nya Menurut gua sih nggak berasa Tapi biasanya gua kalo pake Hero 57 deh Dia Walaupun 3 mg Dia masih berasa Masih berasa Tapi Kalo buat gua pribadi Haa Terlalu soul Anjay Soul toy juga lu Terlalu soul Emang lu pake berapa Berapa nikotin Mg nya Biasanya sih Kalo buat daily Gua 9 Kalo nggak 12 Ntar nih gua punya challenge nih Buat dia Oh jangan gua nggak mau Gua punya challenge buat dia Tapi pake Mode kecil aja Gak usah pake mode-mode yang dahar youtube Gak usah banyak-banyak Dua kali pop aja Oke Gila lu 12 mg Ini aja nih Gua pake yang 6 mg Kaga habis-habis Kenapa soalnya Karena emang Satu Yang 6 mg gua nggak berani kalo Untuk pake DRDR Jujur Gua nggak berani untuk pake DRDR Karena apa Throat heat nya pasti naik Ini lagi 12 mg Gila lu Tergorokan lu Lu kan bambu kali Lu pake liquid apa emangnya Yang 12 mg Gua Pake ini District 121 Keluaran dari MOVI Ini liquid lama Sempet keluar 2018 Akhir lah 2018 2018 2018 Akhir 30 ml Dia Ada yang 3 6 Cuman ini 2020 ini baru ngeluarin Terbarunya 12 mg Ini pake daily gue Saat ini nih Ntar kita coba aja Tuan rumahnya kita kasih tantangan Ini cotton challenge Berani ga dia Boleh Berani ga lu Gua berani Gua ga mau lu nyanyian itu Pasti gua cobain Nah kita cobain ntar Pengen tau reaksinya gimana Ga segede gede Ya pake 15 watt aja Ini kan Cuman 30 watt Kita pake 15 watt aja Boleh 15 watt kita coba entar Sekarang mulai tantangan ya Kita ketentang nih Tuan rumahnya Kuat apa engga Kita liat reaksi mukanya Kayak gimana Lu tetesin Biar percaya Gua tetes ya sekarang Ini gua buka Kita ada keterangan 12 mg nya ga? Coba lu deketin Gua deketin nih Gila ya Lu liat Berapa mg? Rasionya emang ke 50-50 Tapi mg nya Kita coba aja Gak pernah gua sumpah Seumur-umur ini aja Gua baru Selama gua ngopep Baru kali ini gua pake 6 mg Ini ditantangin Langsung ke 12 mg Pakai 15 watt aja Gak sebanyak-banyak Gua kalipap aja Tapi dalem Long park dong Iya lah Namanya DTL Direct Tulang Oke Gua coba nih Bismillahirrahmanirrahim Masih kuat? Aku ngega nih Tadu loh Oke Lo kalau ngeti mata gua langsung beraklah air nih Sekali lagi Tadu gua gua minum dulu Engga sedang di dalamnya Sekarang 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 di dalamnya Tadu lo berandang lagi dia Coba sekali lagi Gua dengerin ya Gua long tap Bukan batuk karena MG-nya, malah batuk karena kapasnya gosong Kesian, kesian gue kayak ditampol dada gue Kesian, kesian tuan rumahnya Kalo kesannya gue nih ya Pake yang 12 MG Itu di tenggorokan sih sebenernya gak sakit Sebenernya gak sakit, Bill Cuman nih di dada ini bagi yang pertama kali nyobain Udah, kayak digituin Sebenernya, untuk yang movie 12 MG atau 9 MG ini Direkomenin buat MTL Berhubung, gue gak punya MTL, gue hanya ada RDA Yaudah gue pake Dan rasanya ya biasa aja sih Gak ada rasa apa-apa Ini tamu yang kurang hancur Dan ini buat daily gue sehari-hari Flavor yang lo rasain apa? Aftertaste-nya gimana? Tapi yang gue rasain ini Untuk inhale-nya ya Untuk inhale-nya dia ada rasa caramel Ada rasa caramel Manisnya juga gak over Bener, manisnya gak over Untuk aftertaste-nya Dia ninggalinnya tuh di tengah-tengah lidah Untuk aftertaste-nya enak sih Jadi dia berasa Unik kan rasanya? Iya Karena gue jadi lebih papers yang menikmati rasa Bukan menikmati throat sheet Dan gue gak lagi yang namanya papers-papers ala yang kalo nge-pap tuh kayak gini Karena uapnya enggak Gue cuman nikmatin aja Penikmat lah kita Penikmat Kalo misalkan lagi nongkrong Mungkin kalo sesama komunitas oke lah Buang asap barber bersebarangan Tapi kalo misalnya hanya Dua orang dan sisanya Nggak ada yang lu vap Jangan sekali-sekali buang ke atas Karena untuk papers itu Harus tetep ada di jangka ya Betul Kalo enggak nama vap Busa Jadi untuk kesimpulannya dari roti stasiun ini Sebenernya enak sih sebenernya buat daily deh Enak 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 Enggak bikin enak Enggak bikin enak ya Manisnya gimana? Manisnya sih pas Enggak over sweet Enak deh Ya lu kalo ngedread ini liquid Ngedread ini liquid Ngedread ini liquid Ngedread ini liquid Selasa lu lagi makan roti O Yang ada di pinggir-pinggir Oh roti boy Roti boy Sama lah Sama banget Enak Kayaknya nanti Untuk kedepannya Kita coba cari konten-konten lagi ya Betul Apa yang harus kita obrolin Tentang dunia vap Kita pasti bakal coba Bikin-bikin video lagi Tapi tetep Jangan lupa Di subscribe Channel Bapak ini Ya kan Duconde Duconde Jangan lupa Pasti lebih banyak nanti Kedepannya Untuk Video-videonya ya Video-video yang lebih menarik lagi Tentang dunia vap Gua bakal pasti ngundang lu lagi Ditunggu Oke Oke Kita ketemu lagi nanti Di video-video selanjutnya Salam ngepul Salam Satu Wap Salam Satu Wap